Waduk Jatik Gede Waduk Jatik Gede akan difungsikan sebagai pengairan persawahan sepanjang pantura Karena di musim kemarau kerap mengalami kekeringan Sehingga pengenangan Waduk Jatik Gede dalam waktu dekat dinilai mendesak Sangat urgent sekali Yang pertama adalah bahwa memang kita tahu Diara pantura khususnya Indramaya Cerebon itu adalah lumbu empat Akan tetapi kondisi Sungai Cimanu ini kan Kontinuitas airnya itu tidak bisa dijamin Sehingga perlu adanya kampungan air yang akan bisa menjamin Bahwa daerah pantura khususnya irigasi rentang itu bisa terjamin suplai airnya Betul, jadi begini Banyak orang keliru seolah-olah persawahan pantura itu mutlak airnya harus dari atas Padahal kenyata alamnya itu Jadi yang namanya ekosistem itu membentuk kemandirian alami Jadi pantura itu sebetulnya idealnya Atau zaman sebelum kita berkembang tanpa perencanaan Itu kebutuhan airnya itu dipenuhi oleh sistem airnya mereka sendiri Kajian penggiat lingkungan Walhi Jawa Barat soal ketersediaan air area persawahan pantura Justru sering kelebihan air yang bisa diolah sebagai sumber air persawahan Kami pun menelusuri beberapa daerah pertarian di Cirebon dan Indramayu Yang nantinya akan mendapat suplai air waduk jati gede Pemirsa dari tahun ke tahun luas lahan pertanian yang beralih fungsi terus bertambah Seperti yang terjadi pada areal-areal persawahan warga di daerah sekitar pantura ini Tak sedikit yang telah berubah menjadi lahan industri Padahal pembangunan waduk jati gede sedianya adalah untuk mengairi sawah-sawah di daerah ini Jika banyak lahan pertanian yang berubah fungsi Lalu benarkah persoalan air menjadi hal yang sangat krusial di sekitar panturan? Benarkah waduk jati gede sangat dibutuhkan untuk pengairan persawahan di Indramayu? Memang di Indramayu ini dihadapan pada kendala penyediaan air ya Ketika musim hujan kita seringkali kebanjiran Kemudian ketika musim kemarau kita juga seringkali kekurangan air Kita berpikir bahwa mendahulukan bendungan itu adalah suatu langkah yang keliru Langkah yang terbaik itu adalah secepatnya kembalikan fungsi hutan dengan baik Dan biayanya itu jauh lebih murah Fakta yang kami dapati, area persawahan di Indramayu dan Cirbon Justru telah berada fungsi menjadi lahan industri Perbudangan hingga pengukiman Padahal kawasan ini memiliki produktivitas pertanian tinggi Nah ini manfaat dari bendungan jati gede itu Pertama adalah untuk menjamin keandalan air untuk daerah irigasi rentang Nah wilayah daerah irigasi rentang itu ada di Kabupaten Indramayu dan Cirbon Kabupaten Cirbon Terus yang kedua itu bisa memberikan suplai air baku sebesar 3500 liter per detik Lalu mengapa masih membangun waduk jati gede? Potensi lahan sawah di kita itu kurang lebih 118000 hektar Terdiri di 31 kesempatan Dari 118000 hektar itu memang dari tahun ke tahunnya memang ada lahan-lahan yang alifungsi Bukan hanya mengorbankan ribuan hektar sawah produktif Pembangunan waduk jati gede akan menenggelamkan situs bersejarah adat kabuyutan di Sumedang Termasuk puluhan situs bersejarah di desa Cipaku, kecamatan Dharma Raja Warga Cipaku keberatan dengan rencana ini meski pemerintah menjanjikan relokasi situs Masyarakat Cipaku mensakralkan situs di desanya karena terdapat makam tokoh pendiri Sumedang Ditahan dulu, ditahan dulu, jangan dulu dipindahkan Sahabat kalau ini dipindahkan sejarah Sumedang hilang Sebuah situs akan selalu melekat pada hikayat tempatnya Sehingga pemindahan justru akan merusak nilai budaya dan kesakralan bangunan prasejarah Bagi masyarakat Cipaku, situs bersejarah bagian dari keyakinan spiritual Ya, Anda dapat menyaksikan lanjutan dari pengusuran khusus Tentang pembangunan waduh JTGD pada seputar Indonesia pagi besok ya Betul, sekalian kami akan masih akan kembali Tentunya ada dengan informasi dari